Intro Oke, kali ini gue mau bahas salah satu mobil sport listrik buatan Audi yang mempunyai konfigurasi platform yang sama dengan 4C Taycan dan juga mobil ini sempat dinobatkan sebagai suksesor dari mobil sport legendaris dari Audi yaitu Audi R8 GT dengan mesin 5.2 liter V10 Mobil yang akan gue bahas kali ini adalah Audi RS e-tron GT Mobil Audi RS e-tron GT dinobatkan menjadi suksesor dari Audi R8 setelah melewati uji coba balapan drag race antara Audi RS e-tron GT, Audi R8, dan Ken Block Audi S1 Hunitron dengan catatan dimana di balapan ini, mobil Ken Block Audi S1 Hunitron disetting dengan speed limiter di angka 225 km per jam dengan hasil dimana Audi RS e-tron GT mampu sedikit menyeimbangi kecepatan dari mobil Ken Block Audi S1 Hunitron ketika sudah mencapai speed limitnya dan mampu melampaui Audi R8 GT sedikit info bagi yang belum tau apa itu Ken Block Audi S1 Hunitron atau dengan nama pabriknya yaitu Audi S1 e-tron Quattro Hunitron jadi mobil ini adalah mobil listrik buatan Audi khusus untuk Ken Block ketika ia memutuskan untuk join ke perusahaan mobil belambangkan 4 cincin ini udah itu aja sih, lanjut Audi RS e-tron GT memiliki spesifikasi kendaraan all wheel drive dengan akselerasi 0-100 km per jam hanya dalam kurun waktu 3,3 detik dengan top speed 250 km per jam dan dapat menghasilkan power sebesar 637 hp dengan total torsi sebesar 830 Nm hanya memiliki selisih kecil akselerasi terhadap kakaknya yaitu Audi R8 GT V10 penggerak roda belakang atau rear wheel drive yang memiliki akselerasi 0-100 km per jam hanya dalam kurun waktu 3,6 detik dengan power sebesar 602 hp cepet dikit gak ngaruh sih lanjut kita bahas ke interiornya sebenarnya gak ada yang unik dari interiornya semuanya hampir sama seperti interior mobil modern kekinian yang sederhana pada umumnya yaitu dilengkapi dengan digital speedometer, digital infotainment, pencetan mekanik untuk urusan udara dan transmisi yang cuma perlu dipencet tanpa perlu ditarik dorong-tarik dorong semua konfigurasinya itu punya sifat driver oriented yang mana artinya arah semua konfigurasi atau settingan mobilnya menghadap ke arah driver bukan ke arah passenger tapi dari kesederhanan ini yang membuat gue takjub sekaligus suka sama mobil ini sih desainnya keliatan gak bertele-tele kayak mobil modern pada umumnya dan memiliki kesan hanya gimmick belaka disamping latarnya yang sederhana Audi RS e-tron GT juga memiliki fitur yang gak kalah keren yaitu auto parking assist yang bisa ngebantu driver dalam markirin mobilnya dengan cara parkirnya sendiri datu mobil dengan bantuan AI dan juga mobil ini punya fitur yang namanya AI Adaptive Assist yang bisa bikin mobil itu jalan sendiri tanpa kendali driver tapi sebenarnya gak sepenuhnya jalan sendiri sih karena fitur ini mirip kayak Adaptive Cruise Control tapi versi up levelnya atau up scaling yang bisa ngikutin marka jalan atau belokan jalan secara sempurna oke guys itu aja dari gue tentang mobil listrik keren satu ini bagaimana menurut pendapat kalian tentang mobil ini? langsung aja tulis di kolom komentar kalau kalian suka video kali ini jangan lupa untuk like kalau gak suka silahkan dislike dan kalau suka banget jangan lupa untuk subscribe makasih banyak guys see you on the next video ciao